Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah pemirsa anda di rumah, sekarang kita akan finishing gambar kita hari ini dengan tema kita melayan Yaitu kita akan warnanya bagian yang paling bawah, nah seperti tadi yang karya jelaskan bahwa kita warnai mulai dari atas Dan untuk anak-anak itu juga disarankan kalau penggunaan crayon itu mulai dari atas Jadi dari atas kemudian turun sampai ke bagian bawah, itu menghindari kotor di bagian tangan dan akan mengganggu gambar kita posisi yang di bawah Makanya kita mulai dari atas, turun sampai ke bagian bawah Langsung saja kita warnai bagian pantainya, nah warna pantai ini kita bisa gunakan warna krem atau warna coklat untuk bagian pasirnya Seperti ini Oke kita warnai bagian pasirnya Jadi warna-warna seperti ini akan sangat menarik untuk digambarkan pada karya-karya yang sifatnya landscape atau seperti ini pantai gitu Warnanya juga bisa kita lihat warna ini, warnanya full color Hampir semua warna dipakai di sini Dibandingkan teman-teman hanya menggunakan warna biru saja, mungkin pada lautnya hanya warna biru dan warna hijau Tapi kalau misalnya kita ambil warna-warna yang sifatnya warna sunset atau sore hari, itu akan banyak warna yang dihasilkan Ada warna senja, warna orange, ada warna biru-biruan, itu bisa dicampur Jadi salah satu pemilihan warna terutama untuk para siswa take up out ya Itu dalam kemampuan mewarnai, jadi bisa memilih warna yang pas atau warna yang lebih beda dari yang lain gitu Kalau seperti ini kan kita ambil warnanya sore hari Dan warna yang full color dan hampir semua warna digunakan Oke, bisa dilihat seperti ini untuk bagian pantainya Nah, contohnya seperti ini Untuk warna pantai kita menggunakan warna krem Tapi akan lebih cantik jika kita beri sentuhan sedikit warna kuning Nah, seperti ini ya Fungsinya adalah sebagai pantulan dari warna langitnya Jadi warna matahari benar-benar punya fungsi di sini Untuk meletakkan warna pada bagian setiap bentuk bendanya Terutama termasuk juga pada bagian pasir Kita sedikit tambahkan warna kuning Supaya nyatu Nah, contoh lagi misalnya di bagian warna batu kita beri warna abu-abu seperti ini Itu secara warnanya standar untuk warna batunya misalnya abu-abu Nah, supaya nyatu jadi kita bisa sedikit tambahkan sentuhan warna kuning pada bagian batunya Nah, seperti ini Dan akan terlihat kesan batunya itu punya pantulan cahaya Nah, itu triknya Kemudian pada bagian-bagian daun juga seperti itu Kita warna hijau seperti biasa Dan beri sentuhan warna kuning pada atasnya seperti ini Kita masuk juga pada bagian yang ini ya Kita tambahkan warna batunya seperti tadi Kita warnanya abu-abu Nah, untuk warna orangnya untuk ini bebas Teman-teman bisa beri warna yang mungkin keunguan Untuk bagian baju Nah, untuk teman-teman disini sementara sebelum kita selesaikan boleh diangkat dulu gambarnya Boleh diangkat Itu dilihatkan ke kamera Dilihatin kesini Boleh diangkat Nah, gitu Dilihatin ke omnya Nah, jadi ini karya teman-teman kita dari TK Aulia ya Aulia betungan asri Nah, ini teman-teman kita sudah mengwarnai perahu dan kapal-kapalnya ya Oke, silahkan dilanjutkan Ini adalah karya-karya mereka Dan kita akan finishing di bagian orangnya Jadi kita warnanya-warnanya coklat untuk bagian celananya Warna bagian capi atau bagian topi Dan bagian jalannya mungkin bisa warna abu-abu ya Kita pakai warna abu-abu saja Nah, kalau terasa sudah semua kita akan tambahkan shadow atau bayangan pada bagian bawah seperti ini Juga pada bendanya kita tambahkan bayangan Termasuk juga pada pakaiannya kita tambahkan bayangan seperti ini teman-teman Nah Oke, kita tambahkan lagi warna hijau pekatnya disini Sampai semuanya benar-benar penuh warnanya ya Termasuk bayangan di bawah-bawah sini Batang pohonnya kita kasih bayangan juga Oke, teman-teman yang di rumah masih dilanjutkan gambarnya Untuk pewarnaannya dibebaskan untuk warnanya boleh berbeda dari apa yang karya contohkan disini Jadi boleh punya warna sendiri Kemudian kita tambahkan sedikit shadow bagian sini Jadi kita membuat hari ini dengan tema yaitu nelayan dengan objek utamanya perahu Nah, selesai ya Yang member kita untuk hari ini sudah selesai dengan tema kita nelayan Ya, ada yang mungkin dikit lagi nanti boleh dilanjutkan lagi Untuk pemirsa yang di rumah untuk tema kita hari ini sudah selesai gambar kita Dan mulai tahap tadi tahap menggambar sampai ke tahap warnaan Jadi untuk teknik-tekniknya mungkin sudah disampaikan tadi Bahwa kita menggunakan berbagai macam produk ya Ada yang pakai crayon atau pensil warna Tapi tetap kita harus menerapkan yang namanya teknik penggradasian warna Atau persampuran satu atau dua warna Jadi dari sini untuk teman-teman kita dari TK mah TK Aulia Batungan Asri Untuk karya ini sudah bagus-bagus Tadi sudah bisa kita lihat disini Mereka banyak menggunakan bermacam-macam pewarna ya Oke, untuk pemirsa yang di rumah Jangan lupa tetap saksikan terus acara kita setiap minggunya Anak Ceria Gambar bercerita dengan tema-tema yang menarik Dan berbeda-beda setiap minggunya Dan tetap belajar Sampai jumpa Bye-bye Oke, boleh Dadadada